Kue tradisional Assalamualaikum Halo semuanya Hari ini aku akan bikin kue tradisional lagi Kue ini berbahan dasar pisang yang udah mateng banget Jadi kalau temen-temen punya pisang yang udah mateng banget Jangan dibuang ya Mending diolah cemilan Rasanya manis, legit, gurih Sekarang langsung aja kita buat sama-sama Untuk bahan lengkapnya kita perlu 150 gram gula pasir 250 gram tepung terigu protein sedang 10 buah pisang Boleh gunakan jenis pisang apa saja 65 ml santan instan 50 gram kental manis 1 butir telur 1,5 sendok teh vanili 1,4 sendok teh garam Langkah pertama siapkan wadah Lalu masukkan 10 buah pisang Hancurkan pisang menggunakan garpu Kita buat tekstur pisangnya sampai benar-benar halus Kira-kira sampai seperti ini ya Ini sudah cukup Selanjutnya masukkan 150 gram gula pasir 1 butir telur 50 gram kental manis 65 ml santan instan Setengah sendok teh vanili 1,5 sendok teh vanili 1,4 sendok teh garam Lalu aduk semua bahan sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Masukkan 250 gram tepung terigu Aduk kembali sampai menjadi satu adonan Pastikan tidak ada tepung yang bergerindil ya Dan sampai gula pasirnya larut Kalau sudah seperti ini Ini sudah cukup Kemudian aduk kembali menggunakan spatula Untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil Nah kalau teman-teman lihat masih ada gerindilan Itu bukan tepung ya Tapi pisang Siapkan 2 lembar daun pisang Yang sudah dipanaskan sebelumnya Tambahkan 4 sendok takar adonan pisang diatasnya Gunakan sendok takar ukuran 15 ml Jadi supaya isi adonannya lebih sama rata Lalu bungkus daun pisang Dengan cara tekuk bagian ujung daun pisang Lalu sisi dan kiri lipat ke tengah Di bagian sisi sebelahnya juga sama Tekuk, lipat ke tengah bagian sisi dan kanannya Ini gampang banget, semua pasti bisa Potong ujung daun yang kelebihan Dan tinggal kita hektare Boleh juga menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate Kalau bagian atasnya masih kurang rapi Tinggal digunting lagi Nah seperti ini hasilnya Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan pisang selesai dibentuk Selamat menikmati Dari satu resep ini Dapat 9 bungkus dengan ukuran sedang Kalau teman-teman Kalau teman-teman mau jadiin kue ini Sebagai ide jualan Bisa dikasih stiker seperti ini Untuk mempercantik tampilannya Kalau dikemas seperti ini Terlihat lebih cantik dan menarik Selanjutnya Susun kue pisang di atas rak kukusan Ini siap kita kukus Sebelumnya aku udah panaskan kukusan Dan air kukusannya sudah mendidih Langsung aja kita naikkan rak kukusan ke atasnya Kita kukus selama 35 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah 35 menit Buka tutup kukusan Kue pisangnya udah mateng Lalu angkat dan tiriskan Karena masih panas banget Jadi kita tunggu dulu Sampai suhu panasnya menurun Setelah sedikit hangat Sekarang langsung aja Kita cobain kue pisangnya ya Karena menggunakan telur Jadi kuenya sedikit mengembang Wangi pisangnya enak banget Dari potongannya sangat berasa Kuenya lembut dan kenyal Untuk penggunaan jenis pisang Boleh gunakan pisang apa saja Yang penting pisangnya mateng banget Biasanya kalo pisang yang udah terlalu mateng banget Kurang enak rasanya kalo dimakan biasa Jadi akan lebih enak kalo dibikin kue seperti ini Semoga videonya bermanfaat Selamat mencoba Terima kasih buat yang sudah menonton video ini Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya Wassalamualaikum Assalamualaikum Halo semuanya Hari ini aku akan berbagi resep olahan kue tradisional Yang terbuat dari bahan singkong Kue legendaris Yang selalu tidak membosankan Orang tua jaman dulu Setiap ada acara di rumah Udah pasti kue ini selalu ada untuk dihidangkan Rasanya manis Legit Kenyal-kenyal Pokoknya enak banget Sekarang langsung aja kita buat sama-sama Untuk bahan-bahannya Kita perlu 1 kg singkong Sudah dikupas dan dibuang tulang tengahnya Setengah bagian buah kelapa Kupas 200 gr gula aren 3 sendok makan tepung sagu 100 gr gula pasir 65 ml santan instan Setengah sendok teh vanili 1.4 sendok teh garam Pertama kita parut singkongnya dulu Kalau males marut boleh di blender Cuman karena aku pengen si singkongnya ini ada serat-seratnya Jadi aku parut Singkongnya udah selesai semua di parut Sekarang kita sisihkan dulu Lanjut parut kelapa Jangan lupa kelapanya harus dikupas biar lebih bersih Dan gunakan kelapa yang setengah tua Nah ini kelapanya juga udah selesai semua di parut Selanjutnya siapkan wadah Lalu masukkan singkong yang sudah kita parut tadi Ini tanpa perlu diperas ya Langsung aja kita masukkan semuanya Masukkan juga kelapa yang sudah diparut Tambahkan 200 gram gula aren 100 gram gula pasir 3 sendok makan tepung maizena Setengah sendok teh vanili 1.4 sendok teh garam 65 ml santan instan Lalu kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata Nah ini karena dia asli gula aren Jadi lebih mudah untuk dihancurkan Teksturnya lembek ya Nggak keras Kita aduk-aduk aja terus Sampai semuanya bener-bener tercampur rata menjadi satu adonan Kalau sudah tercampur rata seperti ini Ini udah cukup ya Selanjutnya kita aduk kembali menggunakan spatula Untuk memastikan tidak ada gula aren yang bergumpal Adonannya siap kita bungkus Siapkan 1 lembar daun pisang yang sudah dipanaskan sebelumnya Tambahkan 5 sendok takar adonan singkong Gunakan sendok takar ukuran 15 ml Tujuannya supaya lebih sama rata isinya Setelah diberi isian Lalu rapikan dengan bentuk memanjang Kemudian gulung daun pisang Sambil sedikit ditekan supaya adonannya kokoh Lipat bagian ujung daun Sisi kiri dan kanannya lipat ke tengah seperti ini Lalu hekter Lakukan hal yang sama di bagian ujung daun sebelahnya Lipat ujung daun bagian sisi kiri dan kanan Lipat ke tengah Lalu hekter Bagian ujung daun yang kelebihan Kita gunting aja seperti ini Supaya lebih rapi Gunting juga di bagian sebelahnya Kira-kira hasilnya seperti ini Ini cantik dan rapi banget Lakukan hal yang sama Sampai seluruh adonannya selesai dibentuk Apa yang sama Muzik Adonannya udah selesai semua dibungkus dan dibentuk memanjang seperti ini Ukurannya sama rata karena menggunakan sendok takar Hasilnya jadi cantik dan rapi Sekarang kita pindahkan ke atas rak kukusan Dan ketimusnya siap kita kukus Sebelumnya aku udah panaskan kukusan Dan air kukusannya udah mendidih Langsung aja kita naikkan rak kukusan ke atasnya Kukus selama kurang lebih 35 menit menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah dikukus selama 35 menit Buka tutup kukusan dan ini ketimusnya udah mateng Angkat dan kita biarkan dulu hingga suhu panasnya turun Setelah didiamkan beberapa menit Ketimusnya udah sedikit hangat dan sekarang kita akan cobain Ketimus ini memang enak disajikannya selagi hangat Selain teksturnya yang lembek dan kenyal Rasanya juga gurih banget karena pake kelapa yang setengah tua Aroma gula arennya berasa wangi banget Cocok disajikan di rumah saat kumpul bareng keluarga Ini rasanya beneran enak banget Manis, legit, gurih Semoga videonya bermanfaat Selamat mencoba Terima kasih buat yang sudah menonton video ini Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Halo semuanya Hari ini aku akan berbagi resep cemilan jadul yang super simple Kue ini bisa juga dibilang jajanan pasar Rasanya manis, legit, kenyal Kalo temen-temen semua pengen tau gimana cara buatnya Dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai akhir Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih, selamat menonton! Dimulai dari bahan-bahannya 8 buah pisang kepok 250 gram tepung beras 900 ml santan 50 gram tepung sagu 150 gram gula pasir Setengah sendok teh vanili bubuk Setengah sendok teh garam Langkah pertama, siapkan kastrol Lalu masukkan 250 gram tepung beras 50 gram tepung sagu 150 gram gula pasir Setengah sendok teh vanili bubuk Setengah sendok teh garam 900 ml santan Ini kita masukkan bertahap ya Aduk-aduk sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Nyalakan kompor dengan api sedang Sambil terus diaduk ya Diaduk terus sampai menggumpal Ini adonannya sudah kalis Matikan kompor dan tunggu hingga hangat Untuk membungkusnya Siapkan daun pisang yang sudah dipanaskan Di atas kompor Supaya tidak mudah sobek Setelah adonan hangat Langsung aja kita ambil adonan secukupnya Pipihkan di atas daun pisang Kemudian kita beri isian pisang Aku pakai pisang kepok Teman-teman juga boleh banget Gunakan jenis pisang yang lainnya Seperti pisang raja Pisang tanduk Atau pisang uli Sesuai selera teman-teman aja ya Kemudian daun pisangnya kita tutup Lalu lipat bagian Sisi kiri dan kanan Nah kira-kira seperti ini hasilnya Cantik banget Lakukan hal yang sama Sampai seluruh adonan selesai Sampai selesai Setelah selesai semua dibungkus Sekarang langsung aja kita susun di atas saringan kukusan Sebelumnya aku udah panaskan kelakat Dan airnya udah mendidih Langsung aja kita naikkan saringan kukusannya Kukus selama 20 menit Menggunakan api sedang Atau sampai kuenya matang Setelah dikukus selama 20 menit Ini kue negasarinya udah matang Biarkan dulu hingga uap panasnya hilang Kue negasarinya udah hangat Nah sekarang kita rapikan bungkusannya Kalau ada uap air tinggal dilap aja ya Supaya hasilnya cantik Nah seperti ini Hasilnya jadi cantik lagi Lakukan sampai selesai Inilah dia kue nagasari Kue ini memang jadul banget Legendaris Dimana-mana Pasti banyak yang suka Temen-temen wajib banget cobain Ini enak banget Lembut Manis dan legit Semoga videonya bermanfaat Selamat mencoba Terima kasih buat yang sudah menonton video ini Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya Wassalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum Halo semuanya Hari ini aku akan berbagi resep kue tradisional Yang kalau dimakan isian kuenya lumer di mulut Manis, legit, enak banget Cocok untuk ide jualan Kalau temen-temen semua pengen tau gimana cara buatnya Dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai akhir Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih, selamat menonton Dimulai dari bahan-bahannya 250 gram tepung ketan putih 75 gram gula aren 250 ml santan hangat Pasta pandan Ini dipakai secukupnya aja 25 gram ujian sangrai 1 sendok teh garam Langkah pertama Campurkan 25 gram ujian sangrai Kedalam wadah yang berisi 75 gram gula aren Kita campurkan kedua bahan ini Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Kita sisihkan dulu Selanjutnya Siapkan 200 ml santan hangat Tambahkan 1 sendok teh garam Pasta pandan Secukupnya aja Aduk hingga tercampur Santannya siap untuk digunakan Siapkan wadah Masukkan 250 gram tepung ketan putih Kemudian tuangkan santan secara bertahap Sambil diaduk Tuangkan santan Hingga adonan bisa diuleni kalis Selanjutnya Uleni adonan Menggunakan tangan Sampai seperti ini Adonannya sudah bisa dipulung Ambil adonan secukupnya Pulung Lalu pipihkan Beri isian gula aren dan wijen Yang sudah kita siapkan tadi Lalu tutup isian Dengan cara dibulatkan Seperti ini bulatannya Kemudian letakkan adonan Di rak kukusan Yang sudah dialasi Dengan daun pisang Daun pisangnya Diolesi minyak tipis aja Lakukan hal yang sama Hingga seluruh adonan selesai Setelah seluruh adonan selesai Kita kukus di kukusan Yang sudah aku panaskan sebelumnya Air kukusannya Sudah mendidih Kita kukus selama kurang lebih 20 menit Menggunakan api sedang Supaya tidak berubah bentuknya Setelah 5 menit dikukus Buka tutup kukusannya Tunggu hingga uapnya hilang Kemudian kita tutup kembali Lakukan hal yang sama Per 5 menit sekali Sampai kuenya matang Setelah 20 menit Kuenya sudah matang Matikan api kompor Lalu tunggu hingga uapnya hilang Kalau sudah hangat Selanjutnya kita bungkus kue Menggunakan daun pisang Cara membungkusnya Sangat mudah Letakkan kue di atas daun pisang Lipat bagian sisi kiri dan kanan daun Melipatnya serong Seperti ini Lalu bagian atas daun Lipat ke depan Rapikan lipatan daun Dengan cara digunting Rekatkan solatip Di bagian tengah daun Supaya lebih menarik Aku kasih stiker Kira-kira hasilnya seperti ini Cantik banget Inilah dia Kue klepon ketan Isi wijen dan gula aren Siap untuk disajikan Rasanya enak banget Lumer di mulut Manis, gurih dan legit Teksturnya lembut dan kenyal Semoga videonya bermanfaat Selamat mencoba Terima kasih buat yang sudah menonton video ini Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya Wassalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax